Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya disini di channel Pansutorial Pada kesempatan kali ini, ini ada sebuah Toyota Innova Dan disini ada problem yang mana ini indikator doornya tidak nyala Jadi indikator pintu yang ada di panel speedometer ini Ketika kita buka pintu depan kanan atau pintu supir, dia tidak nyala alias mati ya Dan ketika saya mencoba buka di pintu sebelah kiri, dia nyala Jadi sebelah pintu kiri, saya buka, terus saya tup lagi, mati Artinya pintu kiri normal dan pintu kanan itu tidak normal alias ada problem Nah disini saya akan memecahkan masalahnya Bagian pertama yang kita akan cek adalah suite door atau suite kortesi pintu depan kanan Nah ini ya bentuknya seperti ini, dia akan dipecet, dia akan membal Nah suite ini yang mengatur nyala matinya lampu kabin atau lampu indikator yang ada di speedometer Nah kita cek, ini untuk mengeceknya hanya membuka karet ini, kita tarik saja Nah ketika sudah tertarik, dan kita buka trimnya sedikit, celahnya terlihat ada soket Soketnya satu, warna putih itu, dan kabelnya juga satu Pertama kita lepas dulu soketnya, ini caranya diteken bagian locknya, terus kita tarik Nah setelah keluar soket dan kabelnya ini, kita cek bagian kabelnya, apakah ada arusnya atau tidak Ini sistemnya mainnya negatif, jadi kita gunakan kabel dengan menghubungkan ke ground Nah jadi ini disambungkan ke soketnya, terus yang ini saya jepitkan ke bagian body atau ground Nah terlihat lampu kabin nyala, artinya indikator speedometer juga nyala Oke dan disinilah, saya tes lagi, nyala lagi Artinya di jalur wire atau jalur kabelnya itu aman ya, baik-baik saja, tidak ada masalah disini Oke, setelah ini tidak ada masalah, kita lanjutkan ke bagian suite door alias saklarnya ini Jadi kabel oke, suite-nya ini yang bermasalah Terus tinggal kita buka saja, dan kita lepas Gunakan kunci shock 10, ini saya gunakan untuk melepas suite-nya Jadi ini baut 10-nya dilepas, kalau sudah terlepas tinggal tarik saja seperti ini Nah ini bagian suite-nya, ini saya lepas dan saya coba ganti yang baru Atau bisa tuker dengan bagian yang belakang kita lepas Nah karena bagian belakang itu normal, berarti suite ini bisa kita gunakan untuk mengetes dari lampu ini Oke, saya pasang lagi, dibautkan 10 lagi Setelah terpasang, tinggal saya konekkan soketnya Setelah saya konekkan, dan bagian indikator door di speedometer juga nyala Oke, seperti ini, saya pencet lagi Dia mati, selepas, nyala Ya, seperti ini, ini suite-nya normal Nah, jadi kesimpulannya, problem ini terdapat pada suite door-nya Yang kita harus ganti dengan yang baru Oke, sekian dulu untuk videonya, semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton!